gampang kan tuh jadi dia langsung rapi jadi nggak usah ini nah kalau kita misalnya tadi kalau kita insert lagi ini bisa di kolom yang beda ketika kita insert lagi nah dia kembali besar lagi ya makanya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sahabat kreatif dimanapun anda berada sudah setia di channel kita yaitu kreatif grafis yang seolah akan memberikan video-video yang bermumpat bagi kita semua nah kali ini saya akan berbagi tips di Excel itu juga karena sesuai dengan pertanyaan yang masuk kemarin ya di komen di video saya sebelumnya nih ada-ada dua macam ini Bang bisa buatkan tutorial cara memasukkan pas foto anak sekolah dalam Excel agar tidak perlu dikecilkan satu-satu terima kasih Bang ditunggu gitu kan terus ada lagi satu lagi yang nomor dua kalau mau masukin foto ke Excel biar otomatis jadi enggak capek narik satu-satu bisa nggak oke untuk yang komen kemarin saya akan coba untuk membuatkan tutorialnya barangkali ini juga bisa berguna untuk kawan-kawan yang lain saya ambil contoh ini kemarin juga orang desa ada nanya cara memasukkan untuk beda rumah ini saya contoh aja ini beda rumah ya Nah silahkan kawan-kawan buat di Excel nya dulu ya kemudian diatur dulu nah ini sebelum kita buat pertama sebaiknya ininya di di apa dibuat di sentring ini nah sentri kayak gini dulu dan ini juga bisa di sentring kalau yang ini ini nah kalau tulisan ini misalnya enggak mau disenter bisa tapi dia harus tetap senternya atasnya ini boleh disamping nah kalau sudah untuk ini kita cek dulu ke fotonya dulu saya udah nyiapin foto-foto contohnya 5 buah ini rumah ya Nah tapi siapkan sebuah foto nantikan kita akan di copy ya Sorry kita akan copy di Excel ini banyak sekali bayangkan kalau saatnya pas fotonya sampai 100 buah jadi untuk foto yang pertama yang kita yang kita masukkan ke sini kalau bisa jangan foto yang berhubungan dengan yang kita mau misalnya foto rumah maka sebaiknya jangan memasukkan foto rumah sebab kalau kita copy kan sebanyak ke sini sampai misalnya 100 buah nanti kita akan pusing ya pusing misalnya waktu menggantikan fotonya ini udah diganti belum ya jadi kita bingung sebaiknya foto yang tidak ada hubungannya ya kan cuman foto tersebut diambil dari kamera yang sama atau dengan ukuran dan resolusi yang sama saya saya udah nyiapin karena ini sama banget ukurannya dengan ini contoh Oke langsung saja namun sebelum saya mulai silahkan di subscribe dulu bagi yang belum subscribe kemudian di share video ini ke kawan-kawan yang lain agar video kita ini bisa bermompaan untuk orang banyak dan tentunya bisa menjadi amal jariah bagi kita semua langsung pertama di Excel ini nggak bisa di copy ya misalnya saya ambil contoh C atau kalian bisa itu di copy gitu ya nafas di copy di Excel ini nggak bisa misalnya disini paste ini nggak bisa saya pasti juga enggak 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 ini berpengaruh nah makanya harus menggunakan tombol insert insert kemudian picture yang kebetulan udah masuk di sini pilih dimana tempatnya gitu kan kalau dokumen atau gimana silahkan picture nah kita ambil foto yang saya bilang tadi disiapkan sebuah foto kawan-kawan boleh saja misalnya memoto dinding yang berwarna bunga atau apa tapi dengan kamera yang sama agar resolusi yang sama saya ambil sampel ini tuh nah ini kan kebanyakan ini pasti yang bikin bete yang disini nih banyak sekali silahkan dikecilkan secara mono seperti biasa kalau mau cepat ini kalau mau cepat bisa tekan tombol bantu kontrol ya tanda kontrol nah nih tuh jadi dia bisa serempak nah kayak gitu nah taruh disini kemudian silahkan kawan-kawan ukur dulu bisa digeser dulu silahkan diukur sesuai dengan kebutuhan jangan terlalu kecil misalnya kalau terlalu kecil nanti nggak nampak ya foto yang kira-kira pas bisa dilihat gitu ya nah ya ini contoh seperti ini nah kalau sudah maka silahkan diatur ukuran kolomnya ya biar rapi sama gitu sama nanti kemudian barisnya juga diatur barisnya nanti diatur diatur biar dia bisa masuk fotonya nah caranya bagi yang belum tahu di blok semuanya dari sini dari sampingnya di blok semuanya biar bisa serempak nih diambil salah satu dimana aja digeser ini tanpa-tan lagi tarik sampai segini lepas tuh sudah ya Nah kalau sudah silahkan diklik kolom yang ada di fotonya ingat bukan fotonya ya kalau fotonya kita kontrol C taruh disini pasti ini nanti nggak akan pengaruh dia kurang bagus ya sebaiknya kita ambil kolomnya kalau misalnya susah silahkan klik sembarang gunakan tanda panas aja kesini kontrol C gitu ya kontrol C cara mengkopi kawan-kawan pasti udah tahu ya kemudian taruh disini sampai ke ujung bisa atau satu-satu silahkan sebaiknya bisa langsung kayak gini contohnya gini nah paste kayak gini atau kawan-kawan boleh juga dengan cara ditarik seperti ini seperti biasa oke silahkan tuh nah bayangkan kalau seandainya tadi ini foto rumah kalau foto rumah udah 100 buah rumah atau lebih lebih ya kita akan susah ini rumah benar nggak rumah ini atau gimana nanti takut salah ya seolah-olah kita udah memasukkan fotonya ternyata ini bukan foto rumah yang itu nah kalau kayak gini kan jelas ya kalau masih foto yang ini atau foto bunga berarti bukan nah tips selanjutnya kita hanya tinggal mengganti foto ini dengan cara klik kanan change picture kita ambil ingat saya tadi lupa sebaiknya fotonya sudah dikasih nama ya dikasih nama atau dikasih nomor silahkan sehingga kita benar-benar tidak salah lagi memasukkan fotonya misalnya nomor satu itu namanya mirawarsi tinggal kalau fotonya banyak klik sembarang aja tekan huruf M di keyboard M nah dia akan mengarah ke huruf M ya kalau M nya banyak tekan M terus jadi kita mudah carinya mirawarsi silahkan klik insert gitu ya tuh langsung berubah kan nah sama yang ini klik kanan change Fajri klik dua kali boleh klik kanan change tina nah kalau kalau misalnya banyak tekan huruf T T nah dia mengarah sini enter juga boleh silahkan nah kemudian klik kanan change terus nah gampang kan tuh jadi dia langsung rapi jadi nggak usah ini nah kalau kita misalnya tadi kalau kita insert lagi ini bisa di kolom yang beda ketika kita insert lagi nah dia kembali besar lagi ya makanya kita harus copy dulu oke mungkin itu saja ya mungkin udah udah ngerti mudah-mudahan kawan-kawan bagi yang misalnya masih ragu atau ada pertanyaan silahkan komen di bawah kan jangan lupa share like comment dan subscribe dulu video kita agar orang-orang atau kawan-kawan bisa menerima video saya selanjutnya terima kasih saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh